Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue akan melanjutkan lagi walkthrough untuk game Treasure of Nadia Dan disini gue sudah meload save-save fun terakhir gue di video sebelumnya cuy Dimana pada video sebelumnya, gue sudah mendapatkan sebuah Gothic Key Yang nantinya kita akan gunakan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di dalam church atau gereja Nah disini kalian langsung saja pergi mengarah ke bagian church atau gereja Kalian masuk ke ruangan bawah Dan pergi menuju ke pintu sebelah kanan Nah disitu ada beberapa item yang bisa kita ambil terlebih dahulu Nah buat kalian yang tidak memiliki sebuah chest key Disini kalian sudah bisa melakukan crafting dengan menggunakan 4 buah item broken key Dan buat kalian sering lupa, jangan lupa kalian screenshot pada bagian ini cuy Dan disini ada sebuah treasure chest yang bisa kita buka Tetapi sayangnya disini gue sudah kehabisan chest key Jadi disini nanti kita akan melakukan crafting terlebih dahulu Supaya kita bisa membuka treasure chest yang ada disini Nah disini kita akan masuk pada pintu yang ada di atas ini Menggunakan gothic key yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya cuy Nah disini ada sebuah teka teki yang harus kita pecahkan cuy Dimana disini nanti kita harus mengarahkan tikus yang ada di atas kita Supaya tikus itu bisa pergi mengarah ke lubang yang ada ular tersebut cuy Tetapi disini kita harus berhati-hati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah setelah disini kalian beberapa kali mencoba atau mengalami kegagalan Maka disini nanti ularnya bakal dihilangkan cuy Nah ini semakin mempermudah kalian untuk mengarahkan tikus tersebut ke arah lubang Yang tadinya ditempatkan oleh ular tersebut Kalian arahkan panah hijau yang ada di bawah ke arah atas Kemudian yang di atas ke arah kanan Dan kita tekan pada tikusnya Terima kasih telah menikmati Nah disini kita bisa mengambil beberapa uang yang tersebut Sedia disini cuy Selamat menikmati Nah kalian masuk ke bagian cemetery Kalian tekan pada bagian bawah pohon yang gue tunjukkan ini cuy Kita gunakan pick X Dan disini kita mendapatkan sebuah jet ski Kemudian setelah itu kalian bisa ke rumah si Janet atau Janet's home Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan disini kita bisa mengambil pada kotak berangkas yang ada disini cuy Nah disini kita mendapatkan sejumlah uang Nah ini adalah salah satu cara juga Dimana kita bisa mendapatkan uang Dari hasil penjualan love potion Yang dilakukan oleh si Emily Dan setelah itu kita akan pergi keluar untuk mencari karakter si Janet yang pergi cuy Tetapi terlebih dahulu kita akan membeli item yang sudah terbuka disini Nah sampai disini Jangan lupa kalian save terlebih dahulu cuy Nah kemudian kalian bisa pergi ke arah full match part Dimana kalian akan menemukan karakter si Janet disini Kemudian kalian bisa balik mengarah ke map dan pergi menuju ke Janet's home Nah pada bagian ini kalian tidak bisa masuk lewat bagian pintu depan Karena by the way pintu tersebut sudah dikunci oleh si Janet's week Jadi disini kalian harus lewat pintu belakang Nah disini kita disuruh untuk meminta memasukkan kode dari handphone si Janet's week Nah untuk mengecek kode yang ada di dalam handphone si Janet tadi Kalian harus mencari clue untuk menemukan kode tersebut cuy Nah kodenya adalah 123 Nah setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke map Dan pergi menuju ke bagian parlour Dimana disitu nanti kalian bakal menemui karakter si Naomi dan juga si Priscia Nah disini nanti karakter utama kalian akan melakukan adegan bersama karakter si Priscia dan juga Naomi cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah adegan selesai kalian bisa menyusul karakter si Naomi untuk pergi ke school mart Yeah? Hey there Hey there Hello. Nah, setelah kalian memberikan love potion untuk karakter si Naomi dan juga Brescia tadi, kalian bisa membeli lagi love potion yang ada di sini. Kemudian setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke Full Maze Bar, di mana kalian akan menanyakan perihal tentang si Janet yang membeli minuman di dalam bar tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, pada bagian ini, pastikan kalian perhatikan timingnya, cuy. Dan kalian perhatikan kamera yang ada di Poagar Mansion ini menghadap ke sebelah kanan, supaya kalian tidak ketahuan dan pastikan lagi penjaganya sedang berpaling ke arah kanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, di sini kita akan menyusup masuk ke dalam mansion ini. Terlebih dahulu kita ambil item yang ada di sini. Nantinya feeder ini bakal kita gunakan untuk melakukan sebuah crafting Nah, kita tunggu penjaganya pergi terlebih dahulu, kemudian pergi ke arah sini Nah, berhubung tadi kita sudah mendapatkan sebuah chest Kita akan membuka treasure chest yang ada di sini Dan kita akan mendapatkan sebuah gulungan di mana ini akan membuka adegan terbaru bersama karakter si Jessica Kita dorong dan kita pecahkan lagi Gucci yang ada di sini Kemudian kita bisa naik ke atas Dan mengambil kunci pintu yang ada di dalam vase bunga berwarna pink ini Nah, secara otomatis maka kuncinya bakal terjatuh, dan bisa kita ambil Kita bisa gunakan hidden key yang sudah kita dapatkan tadi Nah, di dalam sini nanti, karakter utama kita akan melakukan adegan bersama karakter si Tasha Tetapi sayangnya pada bagian ini nanti, adegan tersebut ketahuan oleh karakter si Sofia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Dan setelah itu kalian bisa mengarah ke bagian map Dan sampai di sini jangan lupa kalian save terlebih dahulu cuy Dan sekian dulu video walkthrough kali ini Buat kalian yang gak mau ketinggalan bagaimana kelanjutan walkthrough untuk keep treasure of Nadia ini Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga tombol subscribe-nya Kalau kalian ada masukan ataupun saran, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini cuy Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah menonton saya tersembah nuan And thank you for watching See you on the next video guys Bye-bye